Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar bersama tentang cara kerja dari remote Yang model seperti ini Ini adalah remote nya dan ini bagian penerimanya Untuk remote ada tombol A, B, C, D Dan untuk yang di penerima atau di resipnya Ini output nya pada bagian D0 sampai D3 yang ini Kemudian untuk supply atau tegangan masuknya ini 5V Yang pin nomor 2 kemudian GND ini adalah negatif Jadi untuk resipnya atau penerimanya menggunakan tegangan 5V Usahakan tidak lebih dari 5V karena sirkuitnya bisa rusak Jadi kalau teman-teman ingin mensupply dengan agi Usahakan menggunakan IC regulator Bisa yang jadi ataupun menggunakan 7805 Kemudian untuk IC Ini menggunakan PT.2272M4 M4 di belakang ini menandakan bahwa Rangkaian ini menggunakan mode momentary atau Artinya saat kita tekan tombol yang di sini sekali Maka di sini akan output nya akan keluar tegangan sekitar 3,3 sampai 5V Dan bila kita lepas maka akan off lagi atau akan hilang lagi tegangannya Tetapi bila yang di belakang ini hurufnya adalah L4 Maka saat kita tekan tombol Misalnya kita tekan tombol A Maka DO ini akan keluar tegangan Dan belum akan off atau akan hilang tegangannya Sampai kita menekan tombol A lagi Jadi ada dua model IC yang biasa dipakai Yang belakangnya model M4 dan model L4 Ini untuk IC resipnya Kemudian bila kita membeli dua PC atau dua remote dan penerima seperti ini Maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah setting standar yang di sini Agar remote yang satu tidak bisa untuk meremote penerima yang nomor dua Caranya adalah di sini Ini ada L, Low dan Hig, LH ya Dan ini pin 1 sampai 8 Jadi kalau kita ingin merubah dari standar Maka misalnya di sini Nomor 8 ini kita sambung ke Low, ke L ya Ke bawah Maka untuk remote-nya Ini juga harus kita sambung bagian nomor 8 itu ke L Caranya ini di dalam menggunakan baterai 12V Kita akan buka dulu Ini Baterai 12V Dengan tipe 23A Kemudian di sini adalah Tempat jembernya tadi Jadi kalau teman-teman mempunyai 8 atau 10 Dengan model yang sama Maka yang perlu kita lakukan adalah Mengubah setting dari setting standarnya Jadi kalau di sini misalnya kita sambung Ke L yang tadi Maka yang di sini yang nomor 8 ini Yang tengah Ini kita sambung ke bawah Ke L Kemudian untuk remote yang kedua Misalnya kita punya remote yang kedua Maka kita bisa setting yang lain Misalnya 7 ke H Di sini juga nomor 2 nya Nomor pin 7 ke H yang di atas Begitu juga seterusnya Jadi tiap 1 remote nanti cuma bisa Untuk meremote 1 Receiver nya Jadi 1 remote cuma bisa untuk meremote 1 Receiver Kita akan tutup lagi Kemudian kita akan Coba ke sini Karena ini cuma menggunakan suplai 5 volt Maka kita bisa menggunakan atau mencobanya dengan Baterai 9 volt ataupun tegangan 5 volt yang lain Seperti pada video saya yang terdahulu Bahwa untuk pemasangan Ini harus Kesini Kalau kesini nanti akan tersambung Tiap pin nya Kita akan pasang di sini Ini adalah GND paling pinggir atau negatif Dan yang nomor 2 adalah Positif Kita akan supply dulu Ini kita pasang pada 5 volt Kemudian Kita pasang Jember nya Yang putih Positif Ya Yang hitam Negatif Karena ini Keluar tegangnya 3,3 sampai 5 volt Maka kita perlu juga Resistor Agar nanti Agar nanti bila kita pasang Lampu LED nya Tidak putus Kita pasang pada jalur D0 sampai D3 Untuk pemasangan resistor Bisa Pulak balik Atau posisinya bisa Terbalik Karena memang untuk resistor Tidak ada Polaritasnya Ini telah kita pasang Untuk 4 resistor nya Karena saat Kita tekan tombol nya Nanti akan keluar Tegangan positif Maka Lampu LED yang ke Resistor Adalah Bagian Yang kecil Yang di dalam Yang kecil Atau Kalau masih baru Yang panjang Dan satunya lagi Mendapat Jalur Negatif Seperti ini Yang panjang Ke resistor Kemudian kita pasang Hatray nya Atau Supply nya Dan kita Hidupkan power Di sini Jadi saat Kita tekan Tombol A Maka yang akan Menyala lampu Yang sini A B C D Seperti ini Ini B Ini C Ini D Jadi Jadi tiap Satu tombol Ini Bisa kita pakai Untuk Trigger Yang Lampu LED Atau Kalau teman-teman Mau memakai Untuk rangkaian lain Bisa Untuk trigger Optocoppler Ataupun Transistor Yang untuk Menggerakkan Relay Jadi remote Ini bisa Diaplikasikan Untuk Trigger Bisa Untuk Sistem Pengamanan Ataupun Untuk Aplikasi Yang lain Yang Memerlukan Remote Bila teman-teman Tidak ada Baterai Bisa juga Menggunakan Adaptor Yang 12V Seperti ini Dan untuk Jarak Jangkauan Biasanya Efektif Pada 5-15 Meter Walaupun Tulisan Di Spesifikasinya 20- 50 meter Tetapi Memang Teman-teman Bisa Menambah Kabel Anten Disini Untuk Yang Bagian Resipnya Disini Ini Pin Untuk Atau Kabel Untuk Anten Yang Disini Jadi Dengan Menambah Anten Penerimanya Bisa Lebih Jauh Atau Lebih Sensitif Dan Jangkauannya Bisa Lebih Jauh Tetapi Saya Telah Coba Ringnya Di Kisaran 5-15 20 itu Kalau 50 saya Belum Coba Karena Memang Belum Saya Pasang Untuk Antenya Sepertinya Sekian dulu Teman Video Kita Kali Ini Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Ada Manfaatnya Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam